Di video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya memperbanyak tanaman Carnivora yakni Venus flytrap dengan cara yang mudah dan aman dengan pakarnya langsung, bagaimana teknisnya simak video berikut ini Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya, Harsya, di channel Aska Garden Indonesia Selanjutnya membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman yas, baik secara perawatan, secara budidaya, dan lain-lain yang akan saya sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami Oke teman-teman, di video kali ini kita masih tema Garden Tour Namun kita fokusnya adalah memperbanyak tanaman Carnivora Jadi ini melanjutkan video yang sebelumnya Garden Tour di rumah Mas Adit Kali ini kita fokus ke perbanyakan Venus flytrap Oke, ini dengan Mas Adit ya Halo Mas Adit, Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke, pavilian Mas Adit saya akan sampaikan, saya akan tuliskan di deskripsi teman-teman Jadi teman-teman lihat aja di deskripsi Kalau teman-teman berminat atau ingin main, saya kasihkan link baik WA, IG, ataupun Facebook, dan lain-lainnya Oke, kita fokus ke perbanyakan Venus flytrap, seperti apa teknisnya Simak video selanjutnya berikut ini Ini kita mau perbanyakan Venus flytrap, dengan cara apa Mas Adit? Ini ada dua cair, pisah split anakan, pisah anakan sama stek daun Pisah anakan sama stek daun, terus apa yang ingin mau lakukan, pakai cara apa? Ya, pertama-tama kita, kita ambil dulu dari medianya Tapi, kalau saya biasanya pakai, cuma pakai pingset gini Dipo, dibedol? Ya, dibedol, harus dibedol Oke Ambil medianya, kadang ada yang udah kepisah sendiri, emang udah Kayak ini kan, ini udah kepisah sendiri Oh, itu anakan juga? Anakan dari sini, tadi Tapi udah misah sendiri Udah misah ya? Tinggal dipotkan sendiri ya? Tinggal langsung dipot sendiri Oh, terus kalau untuk yang teknisnya Itu anu ya, pasti ada anakan yang misah ya Mas Adit? Iya Udah, udah misah banyak Ini udah lama sebenarnya, ini gak dibis, gak dibongkar medianya Kalau ini kan harus berkala lah, minimal 5-6 bulan tuh harus diganti media Oh, 5-6 bulan diganti media Iya, soalnya kan kalau media kayak gini kan, nanti bisa padat ya Mas ya Memadat kan, jadi akarnya gak bebas Oh, ini spagnum mos ya Mas ya? Ini makanya spagnum mos Spagnum mos, tambah perlit ya Kalau saya pakainya iya Oke Tapi kalau teman-teman yang lain, ya masih banyak lah Campurannya yang mereka pakai Kalau saya paling cuma pakai ini Oke Lebih komplet pun ada ya, maksudnya ya? Iya Oke, jadi ini kita pakai yang bisa anakan Ini tinggal dibisah teman-teman Sudah jadi Tinggal kita tanam di media tanam pakai mos Ini dia masih nempel Itu masih ada yang nempel Oke Terus tapi gak bisa dibisah ya? Itu masih nempel hidup ya? Masih nempel, bisa dibisah sih Mas Tapi Resiko ya? Dipot Ditariknya Sama daun Daunnya Oh Ya lebih berisiko ya Mas ya? Nah ini kan Daun atasnya udah kering Jadi umbi Oh Oh iya Masih sering dipongkarin juga gak apa-apa Mas? Gak apa-apa Pakai pinset ya Mas ya? Pinset panjang ya? Ini pinset seadanya Mas Tapi kalau misalnya anakannya gak pakai pinset Mas Oh Langsung ditarik Kalau saya biasanya saya sisain 5-8 daun Paling depan Paling atas Oh Jadi yang tua-tua Yang tua-tua Nanti kita stack jadi stack daun Oh jadi stack daun Iya Yang Yang udah mekar 1 2 3 4 5 Harus teliti ya Mas ya? Ya Kalau salah ininya Sayang Mas Oh Potek gitu Oke Ada resiko juga Mas? Mati atau apa? Ada resikonya Mati ya Kalau cuma bisa Kalau untuk Venus Lightrap sih Gampang sih Mas Misalnya Cuma gini doang Oh Ini bisa apa nih Mas? Jadi bisa? Umbi belakang ya Kita bisa Ini indukan Aslinya Aslinya Nanti kita tanam lagi Nanti kita tunggu Umbinya panjang lagi Iya Bisa Terus sama keluar anakan Nanti bisa 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 lagi Dapat anakan Kayak gini Jadi Minda bisa Umbinya ya Mas Umbinya yang dipisah Oke Nah dari Umbi ini Bisa langsung ditanam Nanti Nanti bisa langsung keluar anakan Kayak gini Kalau enggak ya Nanti kita Pisah-pisah Pisah per daun Kalau ini posisi daun Paling belakangnya Udah hilang ya Jadi kita ambil daun depan aja Kalau mau Untuk coba pisah daun Untuk resikonya Lebih aman Oh iya Per daun ya Mas Per daun Jadi umbi utamanya Umbi Yang untuk nyambut ini Oke Jadi kalau kita pisah Minimal adalah Bentuknya yang Dari umbi utamanya Itu hidup Mas Ini masih bisa hidup Masih bisa beranak Nanti ada anak kan Yang ini kan Udah ada Anakannya Oh iya kecil itu ya Ini nanti bisa Kalau udah semakin besar Jadi kayak gini Oh tumbuh ya Kalau ada ininya Kita Kayak risiko sih Untuk misah Satu daun kayak gini Agak risiko Jadi yang ini Oke Kita tanam kayak gini aja Jadi kita coba ini Nanti misalnya mungkin bisa besok-besok ya Ya Sudah agak gede Baru kita pisah Oh Nanti kita Oke Stack daun Oke Jadi bisa anak kan Sudah teman-teman yang tahu Ini cara yang Stack daun Oke Medi tanamnya apa Mas Saya pakainya spagnum moss Sama campur perlit Ini tadi Sudah saya campur duluan ya Oke Jadi moss Spagnum Sudah setek Jadi ini sudah dicampur teman-teman Spagnum moss Dengan perlit Ini yang cili Apa Moss Tuh Moss cili Moss cili Terus kita Apa ini Mas Yang dilakukan setelah ini Setelah kita Pisahkan tadi Kita siapin Medianya dulu Ini adalah spagnum Sama perlit Oke Jadi campur Campurnya pas kering Biar gampang Terus kita pakai air Khusus yang TDS rendah Untuk Venus TDS rendah itu Apa Mas Simpelnya Kalau kita Kalau simpelnya Kita bisa pakai air hujan Atau air AC Atau air RO Oh air hujan Air AC Dan air Minuman ya Mas Ya Untuk khusus air Minumannya yang RRO Yang raksis Oh memang yang TDS rendah Terus diapain Mas Ini Kita campur saja Ke medianya Oh dibuat lembab Dibuat basah Jadi dari awal Memang harus terpetit Airnya TDS rendah ya Mas Iya Kalau untuk Venus Harus TDS rendah Oh Waktunya lama Atau kah Cuman sebentar Cukup Yang penting Airnya udah Di remas-resemang Udah meresap ke medianya Bisa langsung dipakai Kira-kira udah Pasah lah Medianya Udah Kayak sponis gitu Udah meresap ya Jadi gak perlu nunggu Berjam-jam gitu ya Enggak Oke Jadi langsung Nyerep air ya Mas Langsung agak Besar ya Langsung basah Oh Langsung bisa dipakai Kayak gitu Oke Untuk pot Pakai apa Mas Ya Kita pakai pot-pot Biasa Mas Oh bebas ya Ya bebas lah Oke teman-teman Ini sudah campur Perlit Dan spagnum moss Sudah dibasahi Pakai Air Hujan Atau air AC Ya Atau air RO Yang untuk minuman Terus Selai itu gimana Biasanya saya Cuci dulu Oh cuci dulu Yang penting airnya ya Mas Ya Harus ber-TDS rendah ya Ya Soalnya kan Kalau anak kan Bawa banyak Daun-daun kering Oh Jadi saya pisahin Dan kering Dibersihkan ya Mas Dibersihkan Kecil ya Mas Ya Gak telaten teman-teman Kayak gini Jadi memang harus sering Kalau indukan Setelah diketok Dipisah lagi Lama gak bisa nih Mas Lama apa nih Mas Maksudnya Kayak tadi kan Misahin umbi tuh Dia bisa dipisah lagi Waktunya lama Ya Nunggu Tambah daun dulu sih Mas Oke Pataknya daunnya ya Iya Kalau saya patakannya daunnya Kalau udah cukup bersih Ya bisa kita Tanam Langsung tanam Oke Jadi gak bisa digunakan Pakai air biasa gitu ya Mas Air sumur itu Mas Gak bisa Mas Kalau yang ini khusus Khusus tidak serendah ya Kalau tanaman karnifolar lain Ada yang bisa pakai air sumur Ada Oke Kita lilitin akarnya dulu Dililitkan Sampai ke batang Bumpi Biar Pasah Oh Untuk pegangan ya Mas Iya Biar Biar Gak ngambang gitu akarnya Jadi Oh iya Kalau tanam langsung Ngambang ya Soalnya kan ini kecil Kalau gak digunin Nanti Ngambang malah jadi kering Oh Untuk pupuknya pakai apa Mas Atau Bagaimana pupuk-pupuknya Kalau ini Saya gak pernah pakai pupuk sih Mas Cuman Biar cepat Tumbunya sih Dikasih serangga Langsung dikasih makan Oh serangga Sebagai pakan ya Mas Iya Untuk nutrisi tambahannya itu Oh Tapi cukup dengan airnya Sudah cukup berarti Sudah cukup Oke jadi harus ditutup penuh teman-teman Harus dipadatkan Ya biar Sekelilingnya lembab Sekelilingnya lembab Jadi satu tanaman Satu pot ya Mas Sekecil gak apa-apa ya Sudah selesai Sudah Oh jadi ini ya untuk pisah anak Sudah selesai teman-teman Cara perbanyaknya Jadi cukup di pot kecil ya Ini kecil teman-teman Seperti ini 5 cm Ini kalau udah Ini udah bisa dijual Teman-teman Tapi kan paling nunggu Ini agak Berdiri dulu Kalau dijual Kita mau beralih ke Yang tanam Stek daun Oke teman-teman Sudah kita pisah Anakan Kita mau yang kedua Yakni Stek Daun ya Mas Ya Stek daun Jadi Jadi ini kita akan Stek Gimana caranya Mas Ya Pertama Biasalah Media dulu kita Kalau media disiapkan Disiapin ke pot Kalau yang stek daun Lebih simpel Lebih simpel Asal media udah Masukin pot Daunnya kita tinggal Taruh aja di atasnya Oh dimasukkan Ya Cuman ditaruh gini Yang penting Si ujung Daunnya ini Kena Media Jadi biar tetap Basah Tetap lembab Intinya kena Nempel ya Mas Ya Yang intinya nempel Ditutup enggak Mas Baiknya sih Ditutup Agak ditutup gini Kalau tak itu Cepis ya Iya Udah gitu aja Gini aja udah cukup Oke Stek daun kayak gini teman-teman Sangat simpel malah Sebenarnya Daripada pisah anakan Ini berarti nanti Tunggu anakannya keluar ya Mas Iya Nanti tunggu Muncul anakan dari Daun bawahnya itu Dari ujung baunya Oh Terus satu daun ini keluar Berapa anakan biasanya Rata-rata satu Rata-rata satu Pernah bisa jadi Dua-tiga Oh Dua-tiga pernah Tapi idealnya satu ya Simpel teman-teman Melanggar lo stek daun Oke Jadi kita dapat Berdua teman Ini stek daun Dan ini adalah Pisah anakan Semua caranya Masih-masih punya Kelebihan dan kekurangan Ini simpelnya Lebih simpel caranya Tapi untuk yang ini Ini sudah Pasti jadi hidup ya Itu lebih tingkat Keberhasilan lebih tinggi Teman-teman silahkan coba Ini dua cara Yang dari Mas Adit Silahkan coba Atau kalau ingin tahu Caranya yang langsung Nanti bisa langsung Wa atau Kontakkan oleh Mas Adit Tentang bagaimana Cara perbanyakannya Oke Mungkin video yang kali ini Cukup sekian Cara stek daun Dan pisanakan Venus flytrap ya Mas ya Oke Terima kasih Mas Adit Sudah memberikan ilmunya Sharing-nya Oke Mataruan ya Mas Adit Sama-sama Teman lagi di video selanjutnya Bila ada silahkan Saya minta maaf Saya iri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati